Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama Hebe di sini Kali ini kita akan melanjutkan lagi game Bioscope Simulator Kali ini teman-teman, aku mau menyelesaikan quest chapter 3 teman-teman Yah, langsung aja teman-teman, kita masuk ke dalam gamenya Oh iya teman-teman, by the way, karena Hebe belum dapet punya Eh, belum dapet punya, nggak tuh Belum punya cafe ya teman-teman Katanya kafenya itu nggak cuma menyediakan donan teman-teman Ada kopi dan macem-macem ya Dan di sini malam kita tidur dulu teman-teman Selamat pagi Oke, jangan lupa untuk latihan lagi ya teman-teman ya Biar kita strong Let's go Sudah selesai, sekarang kita pergi ke Bioscope teman-teman Untuk pertama-tama sepertinya kita harus bertemu dengan Melif ya kan Aku cek dulu di sini, oke Oke, langsung aja ketemu ke Melif ya Dan juga untuk tantangan rayal Kita sudah menyelesaikan hampir 400 pesanan teman-teman Yang nanti sembari berjalan ya teman-teman ya Karena banyak sekali itu Dan seperti ini Situasi Bioscope kita teman-teman Kalau gitu kita langsung aja ngobrol sama Melif ya kan Karena ya Aku sudah nggak sabar pengen punya cafe teman-teman Dan juga ceritanya seperti apa Langsung aja kita tanya Melif Halo Kak, jadi gimana? Si Tau adakah si kabar? Jadi kemarin terakhir si Tau menyamar ya teman-teman ya Aku agak-agak lupa teman-teman walaupun Ya Dan juga katanya si Tau tau Kalau si Tau tau Si Tau tau Si Tau tau Nah gimana sih? Ya pokoknya itulah Dia tau kalau si Meon sama Roti Ada bersekongkol ya teman-teman ya Kita tanya disini Apa Roti bersekongkol dengan Meon? Melif aja kaget teman-teman Tentu saja karena si Meon itu wali kota ya Hmm dari awal kan Melif sudah bilang Roti itu memang agak aneh Nggak cuma agak sepertinya Memang aneh tuh orang ya Sepertinya ada apa dengan kakek kita ya teman-teman ya Tapi Melif menjadi penasaran Kenapa ya dia melakukan ini Melif akan coba memberitahu Oke lah teman-teman Forkif mengangkat pepaya Melif pergi dulu ya Waduh Pantun nih Kita balas pantunnya ya kan Bentar tunggu dulu Apa ya Oh iya Si Tuti makan buah pepaya Cakep gitu teman-teman Hati-hati di jalan ya Gimana? Bisa kan aku? Kocak lah Oke teman-teman Sudah selesai disini Kita disuruh apa lagi ini Aku nggak tahu Kita cek dulu aja lah Tantangan realnya ini aku hapus dulu teman-teman Cukup mengganggu ya Dan disini Oh bertemu habat malam hari Oke teman-teman Ini adalah malam hari Karena aku tadi skip aja ya Karena terlalu lama menunggu malam Jadinya aku skip Dan kita bertemu habat disini Karena habat Apakah sudah selesai? Habat Malam bos Ini cafe sudah mau jadi Tinggal diisi meja sama bangku Oke kita perlu meja sama bangku teman-teman Untuk pelanggan katanya Oh ya sudah Boleh coba cari di toko general Oke Kita langsung ke toko general aja teman-teman Kata habat Kita suruh mencari meja sama kursi aja Buat ngisi Cafe nya Oke Dan by the way disini Happy sama si kecil ya teman-teman Jadinya kalau Nanti ada suara-suara si kecil ya Mohon maaf ya Karena happy Rekodnya bareng si bocil ini Oke Kita langsung tanya karyawan toko general Yuk Lu perlu apa? Jadi gini Aku kan baru renovasi Aku butuh meja sama kursi Buat apa namanya Cafe Aku mau bikin cafe bro Lu nanti ngopi di tempat gue ya Ngopi bro Ngopi Oke gampang itu mah Yang penting bayar dulu Waduh apa-apa bayar dulu Barangnya gak ada kok suruh bayar dulu Kenapa woy? Soalnya ini barang tuh mesti impor Tapi nanti kalau Lo datang pasti Gue bisa kasih Udah bayar Udah bayar duluan Nanti barang Baru kasih diskon Ya yaudahlah Kita bayar cuy Oke Kita tanya lagi Kalau gitu Kita sudah bayar disini Yuk Makasih Cuma gitu doang Gue siapin secepatnya Nanti kalau udah ready Gue langsung Oke Diantar teman-teman Jadi aman ya Bentar dulu sayang Ini baru Kues ini Bapak baru kues ini Bentar ya Bentar dulu sayang Bapak baru quest Dan sepertinya ini malam Teman-teman Kita langsung tidur aja Sepertinya besok si pagi Kita akan Bertanya dengan Melif lagi ya Sepertinya Oh bukan Kita harus tanya sama Tau Ternyata Aku gak Ngeliatin ininya Oke Kita tanya tau Kalau gitu Malam bos Aku berhasil Mendapatkan info baru Info apa itu tau Coba Beritahukan Kepadaku Biasanya Oke Jam segini Di deket bioskopnya Si me Si meon Gak tuh Si roti Kalau menurutku sih Mending bos yang kesana Aja lah Kenapa harus gue dah Lo aja kenapa Kalau aku Aku mau tidur bos Ngantuk Hehehe Oh ya tau kan Sudah bekerja seharian ya Teman-teman ya Mungkin dia kecapean Teman-teman Yaudah lah Gak apa-apa Kita yang pergi kesana Teman-teman Untuk mengecek situasinya Apakah ada meon Dan juga si roti Di sana Oke kita lewat sini dulu Wih Itu dia Sedang ngobrol sepertinya Kita pelan-pelan dulu Di sini teman-teman Takutnya ketahuan Kita pelan-pelan dulu Di sini Kita intip di sini Sambil jalan jongkok ya Teman-teman ya Kita intip dulu coy Takutnya ketahuan coy Pelan-pelan Aman Oke Oh cutscene Kirain ketahuan coy Pak meon Kata roti Apa ya Aduh gimana nih Aku dengar-dengar Anak itu sudah Menyelesaikan kafenya Ini btw Obrolan dua pria Di jam 2 pagi ya Teman-teman ya Kita nguping coy Aku kira Pak meon Sudah menangani Si tukang itu Ini si roti Mengadu ya Kau meremehkan Aku roti Maaf Maksudku Bukan begitu Pak meon Takut si roti sama meon ya Tenang saja roti Aku akan menyuruh Anak buahku Untuk menghajar Si tukang itu Besok malam Waduh gawat ini Habat ini kok Tiap hari Mau dipukulin orang coy Kasian coy Gawat sekali ini Si habat ini Hmm Setelah ini Anak itu Dan tukangnya Tidak akan berani Melakukan apapun lagi Oh Oke Belu Hmm Sukanya Ganggu orang Bisnis aja Itu dua orang itu Teman-teman Ya sudah teman-teman Kita pulang dulu Kita tidur Besok pagi Kita Tanyakan ke Melif ya kan Karena kita Punya Info A1 ini ya Infonya valid ini ya Teman-teman ya Jangan lupa untuk Latihan juga ya Biar kuat coy Melawan dua Dua pria tua itu ya Kita harus Siap Fisik ini Harus siap fisik ini Oke Kita kembali Ke bioskop lagi ya Harusnya Melif ada di bioskop Kita Tanya Melif dulu Kita kasih tau Situasinya Teman-teman ya Nah Halo Melif Selamat pagi Melif Oke Kita tanya Melif dulu Teman-teman Tapi disini Aku buka dulu ya Biar ada Pemasukan coy Biar tantangan Royal juga selesai Eh kak Kenapa mukanya Seperti itu Iya aku kesel Sekali loh Jadi gini Situasinya Melif Dua orang itu Meon sama Roti Mempunyai Apa namanya itu Ya pokoknya Mempunyai Firasat buruk lah Buat kita Dia mau melakukan Sabotase lagi Kepada Habat Gitu Sebelah pokoknya Apa Meon dan Roti Ingin melakukan Apa Iya Dia mau Menjegal Habat lagi Mau menjotoh Sihabat lagi Sebaiknya Kita Laku Laporkan ini Ke kantor polisi Sekarang Awas ya Kalau kakak Main tangan Sendiri Tenang Melif Aman Aman Tenang Melif Apa ini Wah pantun lagi Tupai berhenti Di Lampu Merah Jangan sampai Melif Melif Marah Oke kita bales lagi Teman-teman Tapi bentar Aku mikir dulu Jangan sampai Melif Marah Aku Mikir dulu coy Oh Gulung Benang Sambil Kayang Cakep Ya kan Cakep Cakep Terusannya Gini Teko Tenang Sayang Iya Anjir Gitu banget Gak papalah Bisanya gitu coy Bantunnya Akuat banget sih Yaudah lah Gak papaya Gak papaya Teman-teman ya Anggep aja Kita udah Bales Pantunnya Si Melif Oke Dan disini Waduh ini rusak Untuk popcornnya Teman-teman Aku betulin dulu Kalau gitu Oke Kita disuruh Apa lagi Ini teman-teman Oh Kita disuruh Pergi ke kantor Polisi Tapi tunggu dulu ya Teman-teman Aku selesaikan Satu film ini ya Tuh Filmnya kan Masih Ini kan Tapi Ya aku skip Aja lah Gak papalah Oke teman-teman Disini filmnya Sudah mulai Dan aku bisa Skip Kalau gitu Langsung kita Menuju ke kantor Polisi Ya kan Kalau gak Diskip dulu Untuk filmnya Nunggu mulai Takutnya ada Masalah Jadinya aku Skip dulu ya Teman-teman Nah disini Kita sudah Ketemu Melif lagi Melif sudah Sama pak polisi Sudah lapor Sepertinya Kita tanya dulu Disini Pagi Ada yang bisa Saya bantu Anak muda Wah ini Polisinya nih Apakah polisinya Bisa membantu Kita teman-teman Pagi pak Kami mau Melaporkan Sebuah kasus Jadi Gini Melif Biarkan kakak Yang menjelaskan Jadi begini pak Aku Atau kita berdua Ada masalah pak Kami sedang Diganggu Oleh Pak Roti Yang pemilik bioskop Di sebelah itu pak Dan juga Pak Meon Jadi mereka berdua itu Bersekongkol Untuk menjatuhkan Kami berdua pak Begitu Ceritanya kira-kira pak Nah Hmm Iya sih Itu sih pak Hmm Menurut saya Pak Meon Tidak mungkin Memelakukan ini Lah Kenapa bapak Langsung spektif gitu pak Harusnya bapak Menerima laporan saya Laporan kami Ayolah pak Kooperatif pak Sekarang giliran bapak Yang harus kooperatif Gimana sih Kok malah kamu Menyimpulkan sendiri loh pak Pak Meon Kan wali kota Yang sibuk Untuk apa Dia melakukan hal Sepele Seperti ini Iya Memang Ini sepele pak Tetapi kan bapak Nggak tahu Di Di kota ini Kenapa banyak preman Ayo Saya tanya balik Aduh Aku tahu Kalian sengaja berbohong Waduh Ini Kita disini Mau melaporkan pak Tapi bapak Kenapa Malah mencurigai kami Ini ada Ada aja Ini polisi Satu ini ya Apakah semua Polisi Di bioskop simulator Seperti ini Teman-teman Udah sana pulang Mentang-mentang Waktu pemilu Sudah dekat Malah membuat Isu yang aneh-aneh Ya bukan salah kami pak Kami tidak berbohong Kata Melif tuh Iya-iya Tapi Cerita Kalian Terlalu aneh Aneh dari mana Oh Gini Gimana Kalian Coba isi formulir ini Yaudah lah Kita isi dulu Melif Yaudah Yaudah Buang-buang waktu Kita yang buang-buang waktu Lapor kesini Brengsek juga tuh polisi Gue tandain Mana apa di polisinya Polisi bioskop simulator Gue tandain Semoga rumahmu Kebak Preman Oke Kita ketemu Melif dulu disini Kita tanya Melif dulu Hmm Polisi itu mencurigakan Iya memang Melif Kenapa dia tidak bisa Mempercayai Kata-kata kita Aku juga gak tau Padahal kita sudah Berbicara Jujur Ya kan Sebaiknya Malam ini kakak Coba ikut mengantar Habat pulang Jaga-jaga saja Siapa tau Mereka benar-benar Melif Iya coy Kita memang harus Aduh Mana Melif Pergi kah Gak pakai pantun lagi nih Ya sudah Teman-teman Kita cek dulu disini Sepertinya Nanti kita malam Bertemu dengan Habat ya Aku cek dulu disini Yaudah lah Kita skip dulu Kalau gitu Oke teman-teman Ini sudah malam Artinya Sebentar lagi Habat Pasti datang kesini Ya kan Untuk menyelesaikan Pekerjaannya Nah ini dia orangnya Panjang umur Kau Habat Kita tanya dulu Habat disini Malam bos Cafe-nya selesai Akhirnya Wih Mantap GG Habat Kita sudah menyelesaikan Cafe teman-teman Terima kasih ya bos Sekarang aku pulang dulu Tunggu Aku ikut Kenapa bos Ya pokoknya aku ikut Lah udah lah Gak apa-apa Kita tak temenin Karena Ya itu tadi Aku punya info A1 nih Eh Sebenarnya Gak usah sih bos Tapi Aku juga Ya udah lah Oke teman-teman Kita Akan pergi ke rumah Jaga-jaga dulu ya Oh iya Sebelum itu Aku mau coba ini Kita akan Membeli makanan Dulu teman-teman Aku mau Memenuhi bar HP-nya dulu ya Biar Kalau nanti kita perang Kita bisa menang Teman-teman Aku isi dulu Aku makan dulu disini Teman-teman Bentar 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 Aku isiin dulu Hmm By the way Sebenarnya Meon itu siapa ya Sama si Tau Eh si Tau Si Roti Kayaknya memang Apa ya Kayak punya dendam Gitu loh Karena kan dia juga Bioskop Dia punya bioskop Gede tuh Dan kita juga punya bioskop Bioskopnya kakek Atau Jangan-jangan Teman-teman Si Roti itu Pernah Kerja di bioskopnya kakek Gimana Menurutku sih Seperti itu ya Aku sembari makan dulu ya Teman-teman ya Ini Biar penuh dulu darahnya Kalau menurutku ya Itu ya Menurutku sih Tapi Bisa jadi Bioskopnya Roti itu Lebih dulu Daripada bioskopnya kakek kita Bisa jadi seperti itu juga ya Teman-teman Tetapi pokoknya Mungkin Memang Apa ya namanya Ada hubungannya dengan kakek Sepertinya teman-teman Tetapi disini Yang dapat imbasnya Kita coy Ya udahlah Sebagai cucu yang baik Kita Harus tetap Menjaga amanah kakek Oke Wah disana sudah rame Teman-teman Aduh Sudah dikeroyok Tiga orang Abad Mampus Lu Abad Untung aku ikut pulang Sama kamu ya Kapok-kapok katanya Kamu juga gak kapok-kapok Udah dihajar Masih aja Kamu menghadang Abad Berani banget loh ya Masih kerja disini Buadal Udah kita hajar Berkali-kali Padahal Lu yang diajar Eh MotoCG Wihihi Kita ada bantuan coy Si tau nih Berhenti Kata tau Let's go tau Kasih tau mereka tau Lu siapa Aduh Ada pahlawan kesorean Sinilah Sekalian aja Kita hajar Nuh Nantangin Nantangin Eh Kenapa Lihat langit loh Oke Sebentar teman-teman Aku screenshot Dulu ya Siapa tau Bisa buat thumbnail Teman-teman Bentar coy Aku screenshot Screenshot dulu Btw Premannya Ganteng juga coy Pakai kacamata Rambutnya pirang Jambul Badannya keker Kayak pemain film coy Dan ini juga Aku screenshot juga Ini si tau ini Biar keren gitu loh Ya kan Gimana engelnya Sini aja Engelnya 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 Nah gini ya Engelnya dari sini Oke lah Aduh Nggak tengah-tengah Nah gini lah Bentar coy Oke 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 udah teman-teman Lanjut kita pukul-pukul Dulu teman-teman Let's go Apa ini jurusnya ini Bentar teman-teman Ya Belum-belum Dah minum Ini minumannya Sama nggak sih Sama yang devil angel itu Angel devil Belum-belum Dah minum loh Belum berantem Ustaz Nyeruduk Nyeruduk gitu Dia ternyata Tekilnya Nah pusing kau Pukul Nggak kena teman-teman Nggak kena Dikit banget Wih Abel ini HP-nya ya Musuhnya teman-teman Udah lah Hit Hmm Lah Lah Kenapa dia Ngebak ah Ya Oke teman-teman Kita lanjutin lagi ya Ini ya Tadi sepertinya ngebak Dan ini Aku sudah Mau berhasil Oke Akhirnya Kalah juga itu Premanya Wih Gadsimnya keren coy Tau lawan dua orang Wuh Dibanding nggak tuh Dua Hmm Diinjak nggak tuh Set Wih Dede tau Wah ini kita Set Mantap juga coy Bos Habat Kalian nggak apa-apa kan Aman tau Untung ada tau ya Makasih tau Kamu datang Tepat waktu Hampir aja Habat Dipukulin Menurutku Bos sebaiknya Coba cari tau Eh Coba cari Cara untuk Menghentikan Siroti Siroti dan Meon Iya Ini sudah keterlaluan Teman-teman Dua orang tua itu Memang harus diberi pelajaran Teman-teman Sudah Terlalu Keterlaluannya Ini Oke Terima kasih tau Sudah mau mengantar Habat pulang ya Oke Semoga kita bisa Bekerja bareng lagi ya Bos Siap Habat Thank you banget Makasih atas Segala bantuanmu Karena bioskopku Sudah bisa Berkembang Sampai saat ini Oke teman-teman Kita langsung tidur aja Kalau gitu Ya kan Karena disini Kita disuruh Bertemu Melif Besok pagi Yaudah lah Kita tidur dulu Teman-teman Selamat pagi Latihan dulu coy Bial fisiknya Makin mantap Let's go Dah Kemana lagi nih Oh iya Bertemu dengan Melif ya Kita ke bioskop dulu Teman-teman By the way Ini Chapter 3 Ini panjang banget ya Teman-teman ya Aku record dah Berapa lama ini Setengah jam lebih coy Gak selesai-selesai Ceritanya coy Kita tanya Melif Melif lagi lah Disinilah Pagi ke Melif Akhirnya menemukan Informasi tentang roti Nah ini Kita perlu ini Teman-teman Apa itu Melif Ternyata Iya Ternyata apa Aku sudah penasaran Apa yang Apa yang roti Katakan Benar Dia itu Dulunya teman kakek Nah bener kan Teman kakek Terus Terus Jangan-jangan Bukan cuma teman biasa Teman-teman Dulu Kakek Mengajaknya Menjadi Karyawan Di bioskop Prediksiku Benar teman-teman Karena mereka Memang Sudah Berteman Lama Oh gitu Jadi mungkin Si roti itu Pernah sakit hati Sama kakek Kalau gitu ya Mungkin ya Dan Melif Tidak tahu lagi ya Untuk informasinya Ya sudah Oh iya Habat gimana Apakah semuanya Baik-baik saja Tadi malam Habat di Hadang Tiga Breman Tapi untungnya Kakak Mengikuti Habat Dan juga Ada tahu Yang Tiba-tiba Membantu Ini benar-benar Gawat Kita harus Mencari cara Untuk menghentikan Mereka Iya Melif Kakak Juga sedang Memikirkan itu Oh iya Ngomong-ngomong Tadi saat Melif Melif lewat Sepertinya Melif Lihat Cafe-nya Sudah jadi Apakah iya Sudah jadi Cafe kita Teman-teman Di akhir pekan Kita ngerumpi Ayo pikirkan Sambil ngopi Pantun lagi guys Kita balas Apa ini Bentar Aku baca lagi ya Ayo pikirkan Sambil ngopi Ayo pikirkan Sambil ngopi Apa coy Kita balas Apa coy Bentar Bentar Belum kepikiran Bentar Bentar Belum kepikiran coy Apa ya Apa Apa teman-teman Aduh Oh iya Si Keke Nyangkut di layar Cake Oke Tapi Melif Yang bayar Kakaknya Nggak modal coy Kocak Kocak lah Pantun apa Anjir Anjir Dahlah teman-teman Aku biasanya Cuma itu Pantunnya Nggak nyambung ya Nggak apa-apa ya Biasanya cuma itu coy Susah Susah loh Bikin pantun Susah loh Bikin pantun ternyata Bikin pantun ternyata Bikin pantun ternyata Ternyata cafe nya Wah apa ini Wih ada donat Ada roti Apa itu Kita tanya dulu ke Melif Oh iya kak Tadi karyawan dari Toko general Datang untuk mengantarkan Sepasang meja Nah ini mejanya juga Sudah datang Oke Kalau mau beli meja lagi Kita langsung ke Toko general Oke siap Untuk sekarang Mari kita coba Memasang meja Dan kursinya Oke Oh tutorial nih Oh Kayak masang biasa kan Oke Paham-paham Berarti di inventory kan Oh iya benar aja Disini teman-teman Kita langsung pasang Meja sama kursi Satu paket ini Kita taruh tengah disini Wah Kerja bagus Sekarang Ayo kita Oke Kita cek disini Kita tanya Melif dulu Kita bisa bikin kopi juga Nah Nah ini mesin kopi Dari bioskop kakek dulu Wah ini Dapat lungsuran Dari kakek teman-teman Melif menemukan di gudang Dan setelah di cek Ternyata masih bisa Ajaib ya Ya kalau disimpennya gak rusak Ya lama tetep gak rusak coy Tapi kalau disimpen karena rusak Ya pasti rusak Gimana sih Melif Kocak juga ini Melif Oke Kita bikin kopinya Kalau gitu Let's go Hmm Oh lama juga ya ternyata ya Berarti harus di upgrade-upgrade lagi Ini teman-teman Kayak peralatan-peralatan yang lain Ya modal lagi Modal lagi Oke tunggu teman-teman Aku lupa Kalau aku tutup bioskopnya ya Jadi aku buka dulu teman-teman Bioskopnya Nah gini kan nanti Pelanggannya dateng ya kan Oh iya aku cek dulu ya disini Sebentar Kita gaji-gaji dulu karyawannya Karena bioskopnya sudah mulai beroperasi lagi teman-teman Oke Lalu Eh Mau gaca gak sih Ini kan baru film tuh Filmnya kan baru mulai tuh Nah ini nih Pada dateng nih Ya telat Cuma dateng lari-lari Habis itu keluar semua Jamnya sudah lewat Kocak-kocak Oke teman-teman Jadi ini Kita sudah buka lagi Kan tadi filmnya sudah habis ya Nah ini sepertinya ada dua pelanggan pertama di cafe kita teman-teman Aku mau bikin kopinya dulu Aku siapin dulu kopinya ya kan Habis itu Aku layanin Tunggu dulu Ini lama juga kopinya Nah jadi juga kau Terus aku kasih sini Oke Berikan ya kan Set Oke Wah kerja bagus Kata Melif Karena sekarang Sudah ada cafe di bioskop kita Pasti pelanggan kita akan semakin senang Melif yakin Sebentar lagi Bioskop kita Bisa kembali ke masa kejayaan kakek dulu Oke Semoga ya Melif ya Semoga kakek bisa melihatnya di alam sana ya Oh kakek kita tuh sudah meninggal ya Amin Oh iya Hampir aja Melif lupa Kakak ingat gak Kenapa ya Tidak tuh Atau karena kakek meninggal terus jadi bangkrut Atau bangkrut dulu baru kakek meninggal Melif juga lupa Apa jangan-jangan Si Roti ada campur tangan dibalik bangkrutnya Bioskop kakek Bisa jadi roti mensabotase bioskopnya kakek ya Hingga kakek shock terus meninggal dunia teman-teman Sedih juga sih kalau dikhianati sama temannya Oke ini pantun lagi nih Surya menangkap ngengat Ayo kita semangat Aduh pantun lagi teman-teman Bantu happy mikirin pantunnya Apa ya bentar teman-teman belum kepikiran Ayo kita semangat Bentar Ayo kita semangat Kita bales ya Bentar Ayo Oh oke aku tau Si Tayo Mencuci beras Cakep gitu teman-teman Oke Ayo bekerja keras Gak nyambung ya Gak apa-apa Taunya cuma itu Wow Oke Kita dapet 25 ribu dan juga kristal teman-teman 27 kristal ya Lumayan kita bisa upgrade untuk Apa Mesin 4 Oh tamat disini Chapter 3 selesai Berarti kita tunggu chapter 4 teman-teman Ini disini cuma chapter 3 selesai gitu Belum tamat untuk storynya ya Oke aku gak sabar ini Chapter 4 ini Menceritakan tentang si roti kah Untuk chapter 4 nanti teman-teman Oh ya disini aku Ini dulu Layanin dulu saya Eh teman-teman belum Kita akan coba gaca gak sih Gaca dulu gak sih Yah ini ngapa ini ngambek ini Oh gak dapet kopi ya tadi Ya sudah lah Kita cek dulu disini teman-teman Hebi akan coba upgrade Dan juga Ganti skinnya teman-teman ya Oke aku cek dulu disini Cafe ada kantor Mesin kopi Oven croissant Wih mantep coy Banyak banget ternyata Aku cek dulu disini Oh iya belum ada coy Kita harus gaca dulu Untuk skinnya ya Ya sudah kita gaca dulu Kalau gitu teman-teman Gimana Kita gaca dulu ya Gaca dulu Gaca dulu Disini Ah Lootbox cafe Disini rupa-rupanya Oke kristal aja Biar dapet yang Biru teman-teman Eh Loh kok bangku Kok meja cafe teman-teman Salah kah Aku mau skin cafe-nya loh Gimana skin cafe Ini isinya apa sih Loh cuma meja sama itu Salah teman-teman Berarti bukan disini ya Dimana Tunggu-tunggu Oh ini Disini Nah ini aku mau yang ini Yang skin yang ini Aku mau ini Oke kita cek Langsung dikasih yang bintang galaksi Teman-teman Let's go Berarti Berarti kita bisa samain ya Kita langsung ganti aja Kalau gitu skinnya semua teman-teman Kan ini kita pakai yang Nih kita langsung pakai aja Yang bintang ya kan disini Terus Untuk bioskop semuanya Aku juga ganti di bintang Semua aja kalau gitu Nah Kembali ke skin bintang lagi Teman-teman Aku gantiin semua ya Biar serasi gitu loh Dan juga kita Upgrade gak sih Oke kita upgrade dulu ya Coba 4000 Upgrade terus aja kalau gitu 8000 Murah coy Sama kristal 5 Sekalian aja ya teman-teman Kita tingkatkan maksimal ya Biar gak ada Itu ya apa namanya Retak-retak itu teman-teman Oke kita cek dulu Biru semua coy Let's go Wih mantap Wih udah ada yang pacaran disini nih Minta kopi dia Kita bikinin kopi dulu Tapi ini agak lama Harusnya di upgrade juga ya teman-teman Ini ya Lama banget lah Satu Aduh Minta berapa itu Kita kasih dulu aja lah Ini nih nih Kasih nih Jadi belum Ah lumayan Lumayan udah jadi nih Ini bisa Kasihkan dulu aja lah Oke kita kasih dulu disini Oh iya teman-teman Aku mau screenshot dulu ya Siapa tau bisa jadi thumbnail teman-teman Kita screenshot dulu Cafe-nya coy Sudah Cakep gini loh Aduh rusak itu Kuapanku Gapapalah Bentar-bentar Aku screenshot dulu ini Sudah cakep gini loh Oke Mantap Hah Oke teman-teman Jadi seperti ini dulu Untuk Chapter 3 ini Kita berhasil Mengalahkan satu preman Dan juga kita berhasil Membuka satu Apa namanya Cafe teman-teman Dan aku disini Mau memperbaiki ini Jadi thank you banget Buat kalian yang nonton Sampai detik ini Thank you banget Buat kalian Dan juga jangan lupa Dibantu like juga ya Teman-teman ya Karena kalau Banyak yang nonton Banyak yang nge-like ya Happy pasti bakal lanjutin Gamenya ini Tapi kalau misalkan Mulai sepi ya Sudah gimana lagi Kita selesaikan Offline aja Mungkin ya teman-teman Dan buat kalian Yang nungguin Live streaming Happy Tunggu aja teman-teman Karena Happy Ya Masih ada banyak Kendala Soal live streaming Semoga nanti bisa Live streaming lagi Teman-teman Dan Thank you Sudah nonton Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye teman-teman Thank you Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman